Kalau untuk surat suara kita sudah lakukan sementara proses percetakan, kemudian untuk logistik lainnya sudah ada yang masuk, diantaranya adalah dirita, kemudian segel, kemudian bilik suara. Komisi Pemilihan Umum, KPU, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, menerima pengiriman logistik kotak suara dan bilik suara, Jumat, 4 Oktober 2024. Pengiriman tersebut diterima di gudang logistik KPU, Jalan Nasoka. Ketua KPU Maros, Juma Edy, mengungkapkan bahwa ini adalah pengiriman logistik kelima yang diterima oleh KPU Maros. Adapun logistik yang sudah diterima, termasuk tinta sebanyak 1.208 botol, kabel TIS 7.800 buah, dan 29.224 keping segel. Ada tambahan regulasi sebanyak 1.108 untuk tinta. Untuk bilik suara sebanyak 2016 sudah mencukupi. Dalam pengiriman kali ini, KPU Maros menerima 1.236 kotak suara dan 2.416 bilik suara. Kotak suara yang kami terima adalah 1.236, termasuk cadangan 2 perkecamatan. Sedangkan bilik suara ada 2.416, dengan setiap TPS mendapatkan 4 bilik suara. Edy menambahkan bahwa jumlah kotak suara dan bilik suara yang diterima sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan logistik pemilu di Kabupaten Maros. Sementara itu, terkait pengiriman surat suara, Edy menyebutkan bahwa pengiriman dijadwalkan akan diterima pada November 2024. Untuk pendistribusi kita itu, kita akan laksanakan menjelang karya. Untuk saat ini yang ada adalah bagaimana logistik-logistik tersebut. Kami sudah lakukan order atau kalau untuk surat suara kita sudah lakukan sementara proses percetakan. Kemudian untuk logistik lainnya sudah ada yang masuk. Di antaranya adalah Tirita, kemudian Segel, kemudian Bilik Suara. Baru-baru ini yang terakhir kotak suara juga sudah masuk. Jumlahnya semua berapa Pak? Kalau untuk jumlah, untuk tinta itu 1.208, itu 2 per TPS. Kemudian kabel tis, 7.248, itu sudah cukup. Kemudian Segel, 29.224, Bilik Suara, 2.416. Kemudian selebihnya itu kami belum lihat catatannya. Tapi sudah cukup. Penyortiran kapan kira-kira dilakukan Pak? Kalau untuk sortir, kita agendakan di awal-awal bulan November, mungkin di tanggal 10 ke atas gitu. Kalau untuk surat suara bagaimana Pak? Surat suara kita sudah selesai juga, sudah proses catat di Surabaya. Jumlah Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.